assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya air kucing video kali ini saya akan melanjutkan malpot yang kemarin ini mau saya bikin potnya terus buat temen-temen semua ya jangan lupa like comment share subscribe loncengnya tuh dibunyiin dulu biar nanti enggak ketinggalan video-video saya selanjutnya yuk kita mulai yang pertama ya pasir kan kemarin malnya pakai baskom ini ya pasirnya disi penuh seperti ini ya nah jadinya seperti ini teman-teman ya terus untuk ngukur mal ketinggalan malnya yang kedalemannya yang kedalemannya ya pas bikin ini yang ujung yang ini ya ini untuk patokannya ya nanti untuk ngukur ketinggalan pasirnya ya Nah seperti ini teman-teman ya ini pas di sudutnya yang ini ya ini kelihatan ya ini pasnya ini nah untuk yang atas ini kita buang kita ratakan ya terus dibikin agak cekung biar airnya enggak ngecembong oke teman-teman ya selanjutnya untuk atian tepiannya ya kebandingannya ya satu-satu ya bisa ya cuman airnya biasa satu semen satu pasir ya air biasa secukupnya cairnya kalau bisa encer ya jangan terlalu kental ya dengan rapihinnya ya teman-teman ya nanti sudah agak kering dikit ya kira-kira kering lah ya tengah kering itu kita rapin enggak lama paling 1 menit untuk nunggu ini semain hasiannya ini oke teman-teman untuk tepiannya ini ya yang kebiasaan mengot sana mengot sini ya pakai spon ini ini saya peragakan lagi sebelumnya sudah ada video-video selanjutnya eh sebelumnya sudah ada ya ya cuman kadang ada yang belum paham ya respon untuk selanjutnya penemplokan ya aduannya tiga banding satu tiga pasir satu semen ya dan teman-teman ya habis bawah baru atasnya ya beratas ini nanti kita was kita pasang alat ya gimana tetap saya hilang itu loh ya mana oh iya sedih sih dan kawatnya seperti ini aja teman-teman ya oke kita lanjut teman-teman ya untuk penemplokan sampingan sampingnya ya kalau teman-teman untuk pakai tetap besar nggak bisa pakai sendok yang seperti ini aja kalau pakai ini kan banyak ngambilnya biasanya kalau pas gini banyak yang jatuh enak pakai sendok seperti ini aja contohin aja ya nah seperti ini jadi nggak usah pakai cetok yang besar teman-teman ya pakai sendok kecilin aja yang jual sendok di mana yang jual sendok nggak ada bikin sendiri sendiri ya oke teman-teman kita lanjut ya untuk penarikan masih inget kan ini emal yang kemarin ya lain daripada yang lain daripada yang lain lanjut dan untuk yang kurang ini ya temen-temen ya kita tambahin lagi ya kita sendok aja jangan pakai yang gede ya terus yang atas ini ya kita giniin teman-temen nih kita giniin biar tinggal bolak-balik bolak-balik semennya biasanya kalau ini nggak diginiin bolak-balik kalau diginiin kan dia masuk ke dalam nanti kisah semennya oh iya temen-temen ya kalau mau nambahin kalau satu sendok ya satu sendok semua satu sendok satu sendok satu sendok sebelahnya terus ya jangan satu sendok terus tumpuk lagi jangan sebelahnya lagi sebelahnya lagi ya oke temen-temen ya setelah seperti ini tinggal nunggu 2 menit lah Pak ya apa 5 menit ya baru kita kasih acian ya untuk aciannya sendiri perbandingannya 2 banding 1 ya sama air kapur secukupnya untuk pasirnya 1 mangkok ya untuk semennya 2 mangkok tapi kalau yang sudah bisa pakai satu-satu nggak apa-apa pasir 1 sama semennya 1 simak terus video-nya oke temen-temen kita lanjut ke pengajian ya saya ingatkan kembali untuk pengajiannya aduannya ya 2 semen 1 pasir ya sama air kapur secukupnya oh iya temen-temen ya apabila penarikan ini ya yang pengajiannya penarikannya kalau bisa ya itu nyampe bawah langsung ya jangan setengah-setengah langsung nyampe bawah kalau bisa ya nah beginilah temen-temen ya kalau bisa langsung nyampe bawah jadi kita nambahinnya enak ya oke temen-temen kita lanjut pengajian yang kedua ya melalui 70 cm laptop Oke teman-teman setelah seperti ini tinggal penarikan sekali lagi cuma nunggu satu menit berdua menit ya mantap Oke teman-teman kita lanjut ya penarikan yang terakhir ya Oke teman-teman seperti inilah jadinya ya tinggal kita buat kakinya ini kira-kira 7 cm kurang lebih 7 cm Oke teman-teman kita lanjut tinggal buat lugangnya ya masih sama pakai gagang sabu ya Oke teman-teman tinggal nunggu kering dan melakukan pengecatan Oke teman-teman untuk pengecatan potnya sudah selesai ya saya mohon maaf ya kalau pengecatan nggak video sebenarnya masih sama ya sama video-video sebelumnya cara pengecatannya dan buat apa sedikit menggelap ya itu pakai cat genteng ya dan buat teman-teman semua jangan lupa like comment share dan subscribe Terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam pencinta seni sub indo by broth3rmax